Oke Oke ya Saya hari ini akan memberikan materi dari awal Takutnya kalian belum mengerti yang namanya membuat folder Kalau tadi ini sudah belajar Sekarang coba kalian membuat namanya folder Ngerti gak nih yang sudah membuat folder siapa yang belum bisa membuat folder Ya membuat folder itu seperti ini Ya ini kalau yang ada laptop ini namanya internet explorer Ya internet explorer ini adanya disini Nah ini dia Ya ini internet explorer Ini ada Ada D Ya ada Datang ini ya Ini data Ya Ya Oke des Gak apa-apa des Ini C Ya ada C Ya ini ada D Ya ini D Ini artinya sudah dibagi dua Seperti ini Ini C D Nah kalau kalian mau bikin folder Itu harus bisa ya Bikin folder itu gini Misalkan kalian Ini kalau ini gambarnya namanya map Ini kan gambarnya berupa map Ini map Ini map ya Gambar map Nah Gambar map itu Namanya folder Nah coba kalau kita klik kanan Ya Klik kanan Ya Terus disini ada baru folder Terus ada folder Nah itu dinamakan Misalkan Kejar Paket C Sudah bisa kan Nah Saya ulang lagi nih sedikit Nah ini dia Kejar paket C Terus Diklik kanan lagi Di dalamnya ada pelajaran apa Baru folder Ya 01 Ya Garis miring Garis bawah Matematika Tuh Terus Ya Klik kanan Baru folder 02 Misalkan Bahasa Inggris Nah Terus Ya Nanti File-file matematika Bahasa Inggris Ya Bahasa Indonesia Dimasukin ke masing-masing Ya Itu Jadi misalkan File matematik Masukin ke dalam File matematik File bahasa Inggris Masukin ke dalam Bahasa Inggris Disitu ada nilai Kalian Ya Nilai ITS Nilai UAS Ya Terus nilai Apa Materi pelajaran Semua disitu Masukin Jadi nanti Menyari File-nya gampang Ya Jangan dicampur-campur Ngeset-nya dimana Jangan Ya Saya ulang lagi Kejar paket C Misalkan Ini Kalian namain Baru Folder Ya Terus 03 Garis bawah Bahasa Indonesia Ya Seperti itu Bahasa Indonesia Terus Kejar paket C Misalkan Ada lagi File Baru Order Ya Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Itu kan PPKM Tuh Terus Ini kan salah nih Wah PPKM Ternyata Gak ada nomernya Harusnya nomor 4 Kan gitu kan Nah Ini harusnya Di Klik kanan Ubah nama Ini saya sebenarnya Senangnya bahasa Inggris Tapi ini Bahasa Indonesia Terus Diganti Dipakai panah 0 4 Garis bawah PPKM Klik Ya Seperti itu Jadi Seperti ini PPKM Ya Terus Ada berapa mata pelajaran 7 kan Di klik kiri Klik kanan Baru Order Ya Ekonomi Ya kan Ekonomi Ya Garis Dan pakai C Klik kanan Baru Order Ya 0 6 Sosiologi Ya Terus Ini 0 7 Geografi Oke kan Gampang ya Jadi Ini Semua file Kalau mau bikin Folder lagi Di dalam matematik Gimana Ya sudah Taruh Ininya di matematik Di dalam matematik Nanti dibikin Folder lagi Misalkan Matematik Misalkan Semester 1 Ya Oke Tuh Ya Jadi di dalam Folder matematik Ada Lagi Folder Ini Jadi enak Itu yang pertama Jadi saya sering mengulang nih Perasaan dulu saya sudah pernah memberikan materi ini di semester 1 Ya Sekarang saya ulang lagi Karena mungkin takutnya ada yang baru Ya Itu Jadi Tolong ini diperhatikan Harus semuanya bisa Sekarang saya tanya Pasti ada yang gak bisa bikin email Jujur Ada gak yang gak bisa bikin email Di rumah hati gak bisa bikin email Facebooknya aja ada 5 Facebooknya aja ada 5 Masa Masa Ya gak bisa bikin email Gak mungkin Ya gak Yang mau hati Facebooknya aja ada 5 Banyak kan Ya tuh Gak mungkin Kalau gak bisa Tapi Kalau udah bisa bikin email banyak Udah punya Facebook banyak Giliran nanti Giliran nanti Masuk music Gak bisa Karena ada Enroll Nah Itu tuh Yang aneh Ya jadi Masa nanti masuk music Layarnya gak kelihatan Bukan gak kelihatan Gak dibagi Belum dibagi nih Sekarang Giliran gak Sekarang Ya Keliatannya Iya lah Orang tadi kan belum Balik Balik lah Oke Oke ya Itu Tadi Sekarang Saya masuk ke Materi selanjutnya Materi selanjutnya Itu Ya Langsung aja Tadi saya sudah Ngajarin Bikin folder Ya Bikin folder Nah Cara mematikan Dan menghidupkan laptop Juga jangan Sembarangan Ya Cara Menghidupin laptop Matikan juga Jangan sembarangan Bukan ditiup Bukan disirem Pake air Atau pake anduk basah Ditutup laptopnya Nanti 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 Makan Ya Jadi Ya Umi Jangan takut Umi Ya Kalau belum bisa Datang Ya Kalau soalan ada Saya ada Kalau pas saya ada Nanti Pasti dengan saya Ya Oke Terus Ini untuk yang di print dulu Ya Untuk di print Kalian di print kemarin Udah mengenal sedikit Tentang powerpoint Ya Nanti Sedikit saya ajarin nih Saya kasih tau Mengenai powerpoint Kembali powerpoint Udah dibuka kan Udah mulai pengenalan kan Disedikit kan Udah dicoba-coba kan Masa sih padahal saya sudah romantis Kok masih putus-putus Des Kok des Tanya yang lain Putus-putus-putus gak Testi ya kok Gak putus-putus Tuh Jadi Enggak des Mungkin des itu coba lihat Itunya Apa namanya Layarnya Atau apa namanya Sinyalnya Ya Sinyalnya Des tuh Desi Safira Mungkin Oh Dewi Mbak Desi Safira Sudah di Indonesia Belum Oh Belum Ya Ya Oke Ya Selanjutnya Saya Masuk ke Materi Microsoft Ya Kemarin Udah diajarin tuh Cara Merangkum Ya Gampang kan Ya Merangkum Ya Itu masih baru copy paste Sekarang Saya Mau Kalian Itu Mempraktekan Kehidupan Penulisan Ya Itu Mempraktekan Microsoft Word Dengan Keseharian Ya Jadi Kalian Harus Bisa Bisa Dan Terbiasa Menulis Di Komputer Dengan Microsoft Gimana caranya Mas Gimana Kerja Sip Sip Mas Bentar Mas Aku ada yang mau dibicarain Bentar 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 ya Bentar ya Bentar ya Saya Ayu Tidak Di atas Temu-tidak Ada yang Tidak Tidak Sendiri Tadi Mas Tidak 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 saya mau masuk ke materi Microsoft Word Microsoft Word kalau digunakan hanya copy paste itu kemarin menurut kalian tugas mandirinya susah atau gampang? gampang atau mudah? kalau menurut saya mudah sekali karena masih menggunakan cuma dua perintah saja copy paste dikasih lagi pdf-nya tinggal di copy paste lagi ke Microsoft Word itu masih mudah yang susah itu kalau sudah mengaplikasikan kegiatan keseharian ya itu ya contoh ada gak nih yang suka menulis? nulis itu bukan berarti harus suka nulis juga harus terbiasa jadi suka gak suka itu harus nulis nulis bukan masalah suka apalagi sekarang si LCBak Tidak Indonesia mengadai kelas menulis dengan master itu guru itu guru kita yang bagus itu ya Pak Golagong jadi yang mau ikut segera itu datang ya itu buat sismo murah ya untungnya banyak karena itu nanti akan terbiasa menulis ya dan Pak Golagong itu di Indonesia itu mengundang beliau itu susah karena dia pembina teman baca seluruh Indonesia dia hadir khusus di Taiwan untuk mengajari kalian kalau kalian tidak bisa mematuhkan sayang banget ya aluminya sudah banyak ya angkatan pertama 60 orang angkatan kedua 40 orang jantus 100 orang ya nah kalau kalian mau belajar menulis itu dengan beliau mati di bulan beli nah sekarang saya sudah mau belajarkan yang namanya kemarin tuh dibiasakan menulis 5W1A ya 5W1A ini tuh gimana ya itu yang udah mulai namanya belajar koputan kalau kemarin copy paste itu masih ya PDF-nya dirangkum dirapikan ya dari 10 lembar jadi paling gak kalau dirangkum penting-penting aja jadi berapa lembar 2 lembar atau 3 lembar nah sekarang kalau sekarang kita biasakan menulis yang namanya dibalik 1A gitu coba kita praktekan nah ini besok ya oke ini microsoft ya dari ulang ya dari awal dari awal ini maksudnya gak ngerti cara buka microsoft ini microsoft ya ini kalau mau baru tulisannya file new new blank document pilih terus create dia baru lagi tuh 0 yang seni budaya kenapa yang seni budaya kenapa atun seni budaya semester berapa ya atun oh oh mandiri semester 1 ya nanti saya lihat dulu ya lihat dulu lihat dulu nilainya sampai masuk besok ya nanti yang untuk pameran ini yang hadir di pameran itu ada dua hal kalian bisa seni budayanya itu nanti atau prakteknya nanti akan disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari di Taiwan apa yang dikerjakan itu mempermudah bukan mempersulit ya gitu gitu ya nah ini sekarang kalian kalau menulis dibiasakan mengenai untuk 5W plus 1H ya ini sudah ada yang belajarkan ya what what yeah where ya when apa lagi kemarin siapa Yuli ya Yuli kemarin sudah gak Dio sudah diajarin Dio sekarang kita mempraktekan lebih ke dalam lagi ya Y yang 5W 1H U dan How ya oke tapi ya sekarang diulangnya itu untuk mempraktekan menggunakan ininya apa namanya aplikasi komputernya dan besok ya tolong segera dikerjakan apa yang nanti dijadikan ditugaskan ini ya jadi masukin gambar di komputer ketua kelas Maya tolong di chatet teman-temannya yang sudah menggunakan laptop dan yang belum menggunakan laptop ya jadi maksudnya gini kalau yang tidak menggunakan laptop mungkin pakai tab itu mungkin nanti ada sesi khusus untuk mengajarkan lewat google drive ya atau lewat program pikasa itu saya belum terbiasa sih tapi pada intinya itu sama aja ya perintah-perintah dasar di word itu sama ya sama persis ya belum bisa pakai word di hp kalau di word di hp itu namanya bukan word kalau tidak salah dia yang open source yang dia harus online terus ya bisa di google doc atau di pikasa atau di program apa ya banyak mungkin yang kalian itu lebih tahu ya doc ya betul google doc itu bisa lewat google nah itu bisa ya nah sekarang ya saya mau ngajarin terus yang namanya 5W1H tapi langsung dipraktekan dengan microsoft office atau microsoft word ya misalkan besok mengenai pembagian rapor ya misalkan ya kita mau bikin judul mengenai pembagian rapor coba ya kalian tuh terbiasa harus terbiasa menulis ya minimal satu lembar aja coba cerita ya coba ya pembagian rapor ini judul ya ya what ya pembagian rapor kenapa ya kenapa harus ada pembagian rapor kan gitu kan dia belum bisa tadinya kalau saya mau datang minta diajari langsung siapa yang mau diajari langsung oh ya nanti minta diajari di FI boleh ya what ya evaluasi ya sebagai sebagaimana sudah sebagaimana kita ketahui bersama ya jika kita kita melakukan pembelajaran di akhir semester kita harus dievaluasi evaluasi hasil belajarnya kan gitu jadi apa dulu nih kenapa sih usia dan rapor kan gitu kan ya ya sebagaimana kita ketua bersama jika kita melakukan pembelajaran di akhir semester kita harus dievaluasi hasil belajarnya hal tersebut ya kan ditunjukkan dengan adanya rapor ya kan rapor nah mengulangkan titik rapor adalah hasil ya gak usah diulang tuh ini singkat ya well ya kan web CLC ya kan vakti jaya indonesia ya kan akan melakukan ya pembagian rapor untuk para siswa yang tergabung di sekolah tersebut ya kan hal itu perlu dilakukan sebagai bahan evaluasi ya sampai sejauh mana siswa bisa ya menerima dan ikuti pembelajaran web web ini kita belum masuk materi komputernya tapi coba kalian di mana di mana ya ini kebalik ya ini web ya 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 Ini Ya 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 when kapan kebaliknya ya terus tempat menunjukkan tempat ya when nah ini apa kenapa Maya iya maksudnya sekarang saya ngomong karena dia nanya terus ke saya katanya kalau yang lain malu kenapa sih kenapa Maya oh Microsoft ya datang aja nanti di install ya when kenapa itu mesti dilakukan when ini kan ini when ya Indosuara ya sebagai mitra kerjasama ya CLC bakti Indonesia ya menyediakan menyediakan M menyediakan tempat agar berlangsungan pembagian rapor dapat berjalan dengan rencan ini hall indosuara kita dipilih karena tempatnya terang X dan cukup untuk menampung siswa yang akan akhir itu ini harus terbiasa cerita ya cerita ya bencangannya tanggal 13 Maret 2016 akan dilakukan pembagian ya itu kan bisa cerita ya jadi ini sudah nih ya ini sudah wirenya ini kapan nah ini hal ini perlu dilakukan kan kenapa sih kan gitu kan gitu ini wirenya itu itu jawab itu ya ya dan how ya how nya dijelasin juga ya ya kan harapannya punya tadi sudah bisa juga ya harapannya sekarang semoga ya kan dengan adanya evaluasi hasil belajar ini 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 saya pengen banget ya kalian bisa ketik saya pengen melihat memang satu-satunya itu ya ini harus evaluasi ini tugas nanti tugas ya saya pengen lihat satu-satunya siswa membuat ini ceritanya apa aja bebas ya dan saya ingin dievaluasi satu-persatu kenapa itu bisa dilakukan seperti itu ya bikin kalimatnya juga seperti itu dan saya pengen lihat jadi nanti setelah ini ya kan saya mau masing hutang satu hari kapan mau diganti tapi membahas tugas-tugas kalian satu-persatu siswa coba saya buka nanti bahasannya boleh ya saya minta tolong ketua kelas untuk mengkoordinir tugas-tugasnya habis itu nanti ketua kelas apa namanya memberikan ke saya kenapa begitu karena email saya banyak jadi entar ribet gitu ya jadi makanya saya mengkoordinir nah ini kan bukan nilai seperti matematik bahasa Indonesia yang nyontek gitu ya kalau ini kan gak bisa nyontek ya jadi cerita sendiri-sendiri ya kan cerita dari kehidupan masing-masing jadi gak apa-apa ya dikumpulkan ke email ketua kelas nanti ketua kelas kasih sekaligus ke saya ini juga sebagai nilai praktek untuk semester 2 oke ya belum di install kalau belum di install itu pakai oven oven office saja nanti kita adain satu sesi juga yang gak punya microsoft itu pakai google ya pakai google doc juga bisa ya pakai apa picasa juga bisa pakai apa lagi bisa juga sebenarnya perintahnya sama-sama aja semoga dengan adanya evaluasi belajar ini sama-sama kata bantu aja di sort di delete ini di sort di sorry ini di sort di delete ya ini di delete terus oke ya ini di sort cara nge-sort gimana klik mouse kiri digeser ditekan delete what ya di sort di delete gitu ya ini kan sebagai bantu aja delete nah sudah ya ini simple berita ya nah terus sekarang ya sudah sekarang mau di ini dibaca lagi ada gak yang salah nah ini lancar nah ini berarti ganti A ini kan di klik sini di delete ya terus diganti dengan huruf A newsletter juga pakai 5w1 semuanya dari word dulu semuanya dari word dulu nanti baru dipindahkan ke aplikasi di newsletter ya sebentar lagi ada pengumuman tuh dari TBM kehimpunan ditunggu aja itu menarik ya kalau ada yang punya waktu ya ada yang punya itu TBM lagi nyari 5 orang atau berapa orang untuk dididik ya dididik di dididik untuk di diajarin jari dari TBM oh udah ada ya saya belum tahu coba saya lihat nah itu kesempatan tuh buat yang mau ya silahkan ya jadi apa namanya seperti itu jadi oke ya itu maksudnya untuk mengasah keahlian ya mengasah keahlian dan keterampilan biar kalian itu bisa nah terus kita masuk ya ke materi ini belum selesai terus pembagian rapot pembagian rapot ini oke judul ya ini mau di tengah kalau di tengah gimana caranya ininya di sort terus di tengah ini lihat nih disini ada home ini kan ada menu nya ini ada file ini menu file menu home ya menu insert menu page layout reference mailing list review dan view ini namanya menu nya ya nah menu menu yang kita gunakan itu masih di sekitar home aja ya di sekitar home nah kalau di sekitar home disini ada board kalau board itu artinya apa di garis eh sorry di huruf tebal coba di klik tebal ya tuh tebal kan terus di ketengahin dimana di ketengahnya ini di ketengahin tuh yes kalau ini apa di paling kanan tuh ini di kapika kita pilihnya di tengah kalau mau di garis bawah caranya gimana ini underline tuh kalau mau di warnain merah gimana ini warnain gampang ya tugasnya nanti tuh pembagian kapol sebagaimana kita ketuhi bersama dadada nah ini di sort di klik di sort ya style style mana ya yang dimananya ya Dewi yang mandev styles itu yang buat apa ini kalau mau dirapikan ini di sort dulu ya di sort dulu nih kalau kamu pakainya ini ya nih lihat ini kan seperti ini ya kalau ini kan belum rapi nih kanannya coba kalau kamu klik pake ini just give you tuh rapi kan kalau kamu pake di tengah dia akan ke tengah kanan ya kanan kalau jazz tv ini toolbar toolbar setelah paragraf toolbar setelah paragraf kanannya ini oh ini oh ini ini tuh style itu tampilan coba aja diubah tuh ya kan tampilnya seperti itu nah tuh ini berubah kan tuh kamu mau pilih yang mana ini style tuh bentuknya ini seperti ini ya dicoba-coba aja ya gak dosa kok tuh kamu sukanya yang mana tuh ya kalau normal ya normal ya coba normal terus oke oke ya sudah nah ini sudah dirapikan nah sekarang biasanya kita kan ada semacam kayak kemarin tuh kita lihat tulisannya ada semacam huruf S nya dibikin gaya gitu kan itu caranya gimana lampang ya insert ya word art nih pilih salah satu kan yang mau dilubah hanya huruf S S aja S gitu ya 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 klik terus klik kanan ipodin tank surat square gitu ya gampang gampang tadi lihat gak tuh ayo bisa gak nih kita lihat nanti tugasnya ini berarti dihapus aja S tuh sebagaimana kita ketahui bersama ya kan oke nah sekarang dimasukkan gambar sudah dimasukkan gambar caranya gimana masukin gambarnya di insert ya picture pilih gambarnya yang mana mau dimasukkan nah tuh mantep siapa ini yang mau kirim saya tunggu nih gak bisa digeser kalau mau digeser gimana klik kanan text wrap square ya tuit kanan text wrap square dikecilin cara kecilin gimana tekan mouse kiri sampai ada ini sampai ada panah ini terus digeser tuh ya geser gambar di atas juga gak yaudah situ aja besok dimasak ya insert lagi gambar lagi gambarnya yang mana gambarnya gak seru nih kalau makan delete kalau mau delete gimana misalkan kita gak mau ya kalau gak mau gimana di klik terus di hapus cara hapusnya adalah di delete ya seperti itu nah saya mau gambar yang ini nah ini siapa yang mau ini saya berikan karena untuk memberikan semangat ya oke langsung di kecilin nah santanya saya hapus diganti oke nah insert picture ya pilih yang lain saya mau pilih bakul text wrap square di besar kecilin ya pertama oke 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 gampang ya bisa gak nih oke 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 supaya terlihat gambar ini bagus ya atau ada seninya kalian coba masukkan insert ya save kotak kasih begini ya kok kok hilang bukan hilang ini ada caranya caranya adalah ini di klik dulu di klik kanan send to back kumpul kan sudah seperti ini nah terus kalian mau kasih keterangan di dalam kotak ada kotak lagi gimana caranya bikin aja lampu kotaknya oke disinilah tuh ya disini dikasih dalamnya lebih mudah normal shape ininya kalarnya lebih mudah dikecilin close ya atau ada warna paint lain gimana klik kanan format shape ya klik kanan format shape ya format shape diklik diklik di kanan format shape selamat ya 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 Gampang kan? Mau di delete? Delete Ketik Mau dikasih ketelangan Gimana caranya? Digeset Di dalam ini ada kotak Putih Insert Set Kotak Klik sini Klik tangan Format Klik tangan Ketik Dikasih keterangan Klik tangan Add text Ya Beri Caris Blue home Tulisannya warna Automatic Berikut Aku ada tulisannya Gambar Berikut adalah gambar pendukung dari kelihatan lepas misal oke kan tuh oke seperti ini sudah ya kalau ini tadi kalian hanya bisa ini sekarang sudah bisa menulis lagi terus di bawahnya ini masih ada mau tulisan gimana coba di klik lagi masih mau di tingkat tulisan lagi tinggal di edit ya kan tinggal di tulisan demikian kamu sampai kelima oke tugas satu buat cerita sendiri dari pengalaman yang mencakup 5W plus 1A diketik dalam minimal 200 kata 200 kata gimana 200 kata lihatnya nih disini ini baru 154 kata jadi 200 sampai 250 kata boleh 250 kata ya textbox sama aja 250 kata ya gunakan fungsi pada menu home dan insert dalam kurung beberapa saja ya, gampang kan cerita sendiri diketik dalam ini harus menggunakan fungsi dalam menu home, insert beberapa saja naikin gak kelihatan naikin apanya nih kayaknya udah malem udah ngaco nih home, naikin gak kelihatan apanya nih dinaikin nih layarnya hilang dong pak, layarnya dinaikin tuh nah oke tugas ya, jadi kalau misalkan hurufnya diganti-ganti bisa gak ini mau kalau italic gimana ini tinggal di italic i indosuaranya mau di board tinggal di short di board ya kan ininya mau warna merah ya kan pembagian lapor nah simpel gampang banget ya kan ininya mau huruf besar semua tanpa harus mengetik lagi gimana caranya disini ada disini open case ya kan simpel ya tugas dikumpulkan di ketua kelas nanti ketua kelas yang nanti ketua kelas yang nanti ketua kelas yang nanti ketua kelas yang gak boleh sama ceritanya kan cerita masing-masing kemarin kan copy paste nah sekarang belajar netik ya belajar netik dari cerita sendiri coba gimana ya gak boleh copy paste kumpulkan di ketua kelas akan dibahas di kelas pengganti dan nilai ini akan dimasukkan ke dalam nilai dan tambahan nilai tugas ya yang belum ada laptop gimana ngerjain tugasnya temui pak budi enak ya yang gak punya laptop silahkan temui pak budi ngacung-ngacung gak punya laptop pak saya gak punya laptop aja deh gitu yang gak punya laptop ya kan tadi udah dibilang nanti biar ketua kelas ngedata dulu nanti kita belajar materi tentang belajar office belajar word dari handphone dari pake google doc ya nanti di data dulu ketua kelas siapa yang belum punya ya diajarin lewat pake google doc pake picasa atau pake banyak lah aplikasinya tapi mirip-mirip sama kayak gini ya coba coba dikit ya coba kita lihat di google 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 nah ini liat ini pakenya ini ya kelihatan ini aplikasi google udah sehat ya lainnya terus ada dokumen masih banyak lagi tentang google terus nanti baru pilih google sebentar kalau gak pake microsoft word dia harus online harus tersambung dengan internet kalau tidak tersambung dengan internet dia tidak bisa tidak bisa tersambung tidak bisa tersambung tidak Terima kasih. 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 Mesti ada kelas menulis kelas komputer Maksudnya Biar ada dasar-dasarnya Karena kan saya ngajarin Kalau gak ada dasar ini juga Lepot Artinya waktu saya terbatas Tapi kalau udah ada dasar-dasar menulis Udah ada dasar-dasar komputer Itu pasti udah bisa Tinggal dalam waktu 3 kali Apa maksudnya 3 kali pertemuan 3 kali diajarin aja udah bisa Gitu maksudnya Bukannya berantitus Wajib ya? Enggak Artinya dia sudah ada dasar-dasarnya Karena kalau udah belajar Kelas komputer Itu paling gak wordnya tuh udah Bisa lah kalau cuma Tugas kayak tadi Terus Excel juga dia udah Bisa dimikir Apa namanya PowerPoint juga dimikir Jadi maksudnya ke situ ya Atun Atun Bisa saya buka micnya Atun Wah itu gak bisa dibuka micnya Okay Lily 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 kok gak bisa dibuka micnya Lily 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 Bisa udah jelas ya Lily Iya saya gak tau nih Saya mintanya Siapa tadi tuh Gak taunya balik lagi Iya Udah ngerti ya Tugas-tugasnya Oke Terima kasih Dayan t Dayan t Dayan t Hari Hari Wijaya Pak Saya mau pulang Mau pulang Kalau di kampung gak ada sinyal Gimana Bikin tower sendiri Bisa gak Bawa towernya tuh Kan bener kan Lily bilang Bawa towernya Siapa tuh tadi yang mau pulang Hari ya Hari kapan pulang Hari mau pulang ya Balik lagi gak ke Taiwan Balik lagi gak ke Taiwan Balik ke Taiwan lagi gak Sebenernya di Indo sih Sudah bagus ya Kalau di kota-kota tertentu Saya gak tau tuh Di daerah mana Selama ini Saya di Jakarta Gak ada masalah Ngajar Lancar-lancar aja kan Iya betul tuh Itu pengalaman saya Kemarin ke Tulung Agung Dewi bener tuh Di kantor kecamatan Itu di Telkom Itu ada Bagus sinyalnya Deket tower soalnya Tapi bayar 5 ribu Dia beli Satu vouchernya tuh Untuk satu hari 5 ribu Jadi saya kalau ngajar Waktu itu di Tulung Agung Saya tuh Beli voucher 5 ribu Terus kenceng tuh Bisa itu baru ngajar Oke 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 Ya jadi itu Pengalaman saya kemarin ke Tulung Agung Itu masih mendingan itu Kenceng ya Telkom yang menjadi Nah itu ternyata Di setiap kecamatan ada Jadi setiap kantor Telkom Di setiap daerah itu Pasti menyediakan itu sekarang Di seluruh Indonesia Gitu Gak tau kenapa Belum ke daerah Masuk-masuk ke kampungan Mungkin Apa namanya Tiang Telkomnya itu Belum dijangkau Atau towernya Belum dijangkau Sabar aja dulu Ya Oke ya Ada lagi Yang mau ditanyakan Hari apa nih Kita ganti Materi belajar yang kemarin Hari apa Hari apa Hari apa Hari apa Hari apa Minggu Malam Senin Saya Habis itu Malam Minggu Ada Ada ya Pool ya Siang Kalau mau Siang pada Longgar gak Kalau siang Siang longgar Boleh Gak bisa Sudah Kalau gak bisa Hari apa ya Nanti ya Di cari ya Waktunya ya Oke Gak terasa Ya 5 menit Akan berakhir Jadi Seperti yang Sudah tadi Saya sampaikan Belajar komputer Harus Digunakan Dalam Kehidupan Sehari-hari Artinya Menulis diari Juga harus Menggunakan Komputer Pergunakan Palingnya 30-45 menit Saya yakin Pasti bisa Ya Dari saya Cukup sekian Pembelajaran pada Malam hari ini Semoga Sangat Bermanfaat Buat Kalian Terima kasih Atas Perhatian Dan kerjasamanya Terima kasih Dengan Kehadirannya Semoga Apa yang kita Berikan Pada Malam hari ini Apa yang kita Belajari Malam hari ini Kita akan Berikan Manfaat Dan Kedepan Kita akan Lebih Baik lagi Ya Allah Mudahkanlah Segala Urusan kami Berikanlah kami Kemampuan Dalam hal Keterampilan Apapun Apapun yang kami Lakukan Semoga Bermanfaat Untuk Masa Dekan Kami Kelak Sehingga Kami Kelak Dapat Pulang Ketanah Terakhir Mempunyai Kalian Yang cukup Mencari Pekerjaan Dan memiliki Pekerjaan Yang Lebih Baik Bisa Berkumpul Bersama Orang Tua Dan Keluarga Dan Bersama Orang Orang Yang Kita Keterampilan 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 Apapun Baik Berkumpul Keterampilan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kalau ada kelas kosong saya stand by Terima kasih ya, selamat beristirahat Selamat beristirahat Selamat menikmati